Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman dalam karang sehat walafia diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah di video kali ini saya akan berbagi punek-unek beritanya jadi saya youtuber pemula sangat pemula la 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 lanya banyak sekali ini yang kedua yang fatal saya ini gaptek dengan gadget ini jadi pengertian gaptek mungkin juga kurang benar juga ya gagap teknologi sebenarnya juga paham teknologi tapi saya lebih ke mekanik dan elektrik ya dari MP seselahnya jadi kalau gaptek itu kuncinya ke gadget jadi seperti smartphone laptop saya memang gaptek benar ini jadi saya kepikiran kalau saya mengupload video menunggu saya bisa ngedit bisa macem-macem waduh itu sampai kapan sementara umur kita enggak pernah tahu jadi bagi teman-teman yang mau mulai YouTube saya rasa enggak perlu nunggu itulah udah mulai saja banyak channel channel-channel yang tidak memakai apa editan atau macam seperti sipun channel Kang sampai atau ini Mas apa gondrong labanan saya lihat tapi intinya mulai dululah jadi kita ini biasanya karena mikir yang yang terlalu jadinya enggak akan mulai-mulai jadi saya kembali ke topik awal yaitu tips mensyiasati atau mengakali ya algoritma dari YouTube saya udah lihat di video-video tentang algoritma ini pusing saya lihatnya jadi saya nggak ngerti jadi yang terakhir saya lihat video dari Mas Deddyko booster itu akorifnya sudah berpatah tahun lalu udah berubah bahkan menurut dia tiap bulan karena tiap detik sebenarnya algoritma berubah jadi cara pemeranting cara menautkan video itu ya nggak ngerti lah saya itu hasil lah apa di YouTube Indonesia buta jadi Anda membahas ini algoritma sudah berubah seperti kalau YouTube apa artis itu nanti akan dikaitkan dengan berita otomatis akan YouTube sebagai Google sebagai pemiliknya YouTube itu orang nge-search di Google ya otomatis akan di-link ke YouTube jadi begitu istilahnya lingkaran itu yang sudah dibuat oleh apa Google jadi algoritma semakin rumit intinya semakin sulit kalau bagi saya bagi mengertinya aja sulit bagi saya apalagi bisa menjalankannya seharusnya harus keyword atau macam udah saya melupakan itu saya terinspirasi benar dengan Mas gondrong lapanannya jadi udahlah kita upload aja video ya semakin banyak semakin bagus jadi katanya seperti orang jualan kita upload 5 video ya kan 1 2 3 4 ya mungkin satu nyantol yang lain nggak lagi prinsipnya bagaimana men siasati algoritma YouTube itu bagi saya ya kan saya yakin ini youtuber sekarang mungkin beda dengan lima tahun yang lalu ya saya udah yakin kalau yang mau upload video sekarang saya juga ini jujur aja ya karena kepinginan itu hanya dimonetisasi ya kan dapat duit dari YouTube dan tidak perlu bohong jadi beda dengan lima tahun yang lalu ya kita ada tidak tanya di sana langsung upload ya nanti waktu itu masih persyaratannya mudah ternyata dapat apa kontenisasi dari YouTube tapi intinya kalau sekarang ini saya rasa udah semuanya jadi mengupload itu karena tujuannya semoga kan nanti channelnya berkembang dapat duit dari Google itu aja saya masih bingung bagaimana caranya tapi intinya mengakali algoritma atau menciasati apa algoritma YouTube itu bagi saya simpel aja ya kan itu yang bikinkan manusia ya kan saya lebih percaya algoritmanya Tuhan nah jadi intinya kita berusaha ya kan dan hasil taserahkan ke Tuhan ke Allah dengan apa dengan tetap berkerja dengan beribadah dan jangan lupa berdoa jadi bagi saya upload video tetap bekerja dan berdoa algoritma Tuhan lebih canggih daripada algoritma YouTube saya yakin insya Allah mudah-mudahan undang-undang saya ini menjadi inspirasi bagi teman-teman jadi kita tidak pernah tahu dimana rezeki kita jadi kita harus menjemput rezeki katanya Mas kontrol napan kita jemput rezeki insya Allah Tuhan tidak gitu itu pasti ya kan Allah maha mengetahui terima kasih semoga kita sedikit dunia-dunia berbahagia teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.